Intro Untuk kali keempat, Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan kembali mengelar sosialisasi dan mengusarkan uang tidak layak edar di sejumlah pulau. Kegiatan bertema kas keliling antar pulau ini dilakukan pada 22 hingga 29 Agustus 2017. Bergerak dari Pangkalan Utama Angkatan Laut Enam Makassar, 11 perwakilan pegawai Bank Indonesia menuju 7 pulau yang berada di Kopaten Pangkacene Kepulauan dengan menggunakan KFI Panrong. Mereka memberi sosialisasi keaslian uang rupiah dan menukarkan uang tidak layak edar yang dimiliki masyarakat di Kepulauan dengan uang baru emisi 2016. Pulau Kalukalukuang jadi lokasi pertama tim melakukan tugasnya. Bertempat di kantor kecematan New Kang Kalma, tim memberi pembesaran kepada warga terkait ciri-ciri keaslian uang. Selain itu, penarikan uang tak layak edar juga dilakukan. Warga setempat pun terlihat antusias membukarkan uang mereka dengan uang emisi 2016. Tadi kami mendapatkan pengajaran antara mana yang... Pengajaran antara membedakan uang asli dengan uang palsu. Dan kami juga mengadakan tukar-menukar antara uang yang sudah lama dengan yang baru. Mulai dari seri bulu pihak sampai dengan uang Rp100.000. Bermanfaat sekali kami juga sangat bersyukur. Pusai pulau Kalukalukuang, tim pun bergerak ke enam pulau terpisah masing-masing pulau Paman, Sabaru, Duang-Duangan Lompok, Kanyubang, Marasende, dan Dewakang. Tim pun menarik uang tak layak edar senilai Rp1,5 miliar dengan berbagai pecahan. Jadi selain aktivitas utama untuk penyegaran uang atau clean money policy, aktivitas ini juga dipakai untuk sosialisasi terkait dengan cikur, jadi ciri-ciri keaslian uang rupiah. Jadi bagaimana masyarakat di kepulauan tersebut tahu mengenai ciri-ciri uang rupiah yang asli itu seperti apa. Selain melakukan sosialisasi dan penukaran uang emisi 2016, ekspedisi ini juga untuk melihat potensi ekonomi masing-masing pulau untuk kemungkinan dikembangkan. Rencananya ekspedisi antar pulau ini akan kembali dilakukan di tahun mendatang, mengingat banyak warga yang mendapat manfaat dari ekspedisi khas antar pulau ini. Tim Liputan Kompas TV Saya, Glory Oil Kompas TV, televisi berita dan inspirasi Indonesia Terima kasih telah menonton!